bagian ke-13 ya passing data dari controller ke view apa sih maksudnya passing data itu maksudnya adalah melewatkan atau kalau bahasa kita supaya lebih mudah tuh mengirim ada data di controller mau ditampilkan caranya gimana ngirimnya ke view ya Nah biasanya di kode igniter itu menggunakan tipe data array ini penting diketahui nanti tipe data yang digunakan itu array Hai nah data ditampilkan pada piu bentuknya bisa array tunggal atau array multidimensional kalau array tunggal itu seperti sebuah kalau di perpustakaan tuh ada lemari tempat buku arraynya disebut lemarinya kemudian dalamnya itu ada kotak-kotak tempat ngisi nah itu array tapi kalau sudah multidimensional itu lemarinya tuh dibikin banyak dan dia dianggap satu kesatuan seperti itu yang multidimensional nah sekarang latihan buat file baru lagi nama kontrolernya kontak hai 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 metode nya tunggal dalamnya ya dibuat file baru ya Hai nyimpannya di controller aja enggak usah dalam folder ya namanya kontak saya set dulu kontak di dalam controller ingat kaknya huruf besar kalau di lokal itu mungkin masih bisa jalan ya tapi kalau sudah di online kan nanti dia enggak mau kalau huruf kecil ini kelas kontak ekstensinya base url juga ada function disitu dan dua buah data array kemudian ada return view kita sudah pernah bahas tentang return view sedikit nah ini tambahan lagi sedikit oke ya Hai pangsen tunggal namanya Hai kemudian dollar data seperti itu ya ini array dikasih nama dengan nama kita isikan dengan data diri masing-masing aja kemudian return view nah dikasih nama file-nya kata di kontak tunggal ini huruf kecil semua kalau dua kata atau lebih dipisahkan dengan tanda underscores Hai ke sementara ini dulu Hai isinya yang ada di kontak hai 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 selamat menikmati selamat menikmati ketiknya itu agak dipahami aja ya jadi kolanya kayak gitu udah sebenarnya bisa langsung isi sendiri aja gak mesti harus nama hp gitu ya sudah supaya bisa langsung bisa dipahami karena kalau sama persis itu gak ada improvisasi dalam proses coding jadi apa namanya kurang banyak dapat ilmu nah ini kalau diakses error ya kontak disitu tidak ada index kalau diakses kontak seperti ini dia katakan controller method is not found index gak punya index dia karena dia gak punya index index berarti kita harus langsung menyebutkan nama metodnya yaitu tunggal ini pun error oke seperti itu error invalid file katanya kontak underscore tunggal php tidak ada file itu kenapa? karena kita memang belum buat file view nya itu kita belum buat nah sekarang silahkan dibuat ini sekaligus untuk memanggil menampilkan datanya tapi sebelumnya diperhatikan disini ini return view ada nama file disini terus koma disini data data disini datanya array tipenya ada yang namanya nama ada yang hp semuanya terkirim kesini ya kalau di contoh yang sebelumnya kalau kita lihat di controller yang pertama itu home kemarin nah disini return view nya hanya welcome message dia hanya membaca file view nya saja tidak ada mengirimkan data makanya hanya sampai sini aja satu parameter aja diisi sedangkan punya kita yang kontak itu ada tambahan koma dolar data karena kita akan membawa data ini ke file kontak tunggal sekarang kontak tunggal nya dibuat isinya begini buat view dengan nama kontak underscore tunggal php nyimpan file nya dimana ini folder views ya folder views langsung aja dia di luar sini bisa juga ngopi dari yang ada itu namanya apa tadi tunggal kontak tunggal kontak apa kontak tunggal ini tadi saya bikin lupa kontak tunggal kontak tunggal isinya langsung aja tidak usah pakai tml ya biodata misalnya biodata daftar kontak atau apa namanya seserah ya itu judulnya aja kemudian ada dua buah objek disini objek html yang isinya menampilkan data yang dikirim tadi nah disini misalnya pakai ini ya nama nah ini kode php dolar nama terus ditutup paragraf nya yang kedua hp misalnya ini ponsel gitu ya nah sudah nah tampilan tadi bisa di repress simpan ya simpan ya kontak tunggal kemudian saya repress tampilan ini ini memanggil kontroler kontak dan metode tunggal nah ini datanya sudah bisa terkirim apa yang diisikan tadi dalam dolar data itu bisa tampil disini ya kalau kita lihat kenapa kok beda yang dikirim kontak ini data dolar data nih yang dikirim itu dolar data tapi kenapa yang dipakai kok ada nama ada hp disini ya decode igniter itu dia akan langsung membuka kiriman array seperti ini array data namanya apa array itu dia langsung bisa digunakan jadi pada saat dibawa ke view itu sudah bisa dia sudah memecah langsung jadi data ini sekedar pengiriman supaya dia jadi satu aja gitu ya dalamnya misah-misah tuh nama hp seperti itu ketika kita mengakses nanti mengaksesnya bukan data tapi langsung ke variable nama disini sudah bisa ditampilkan nah seperti ini sudah bisa ditampilkan ya nah ada berapa orang yang berhasil ini gak ada tampil gak tampil gak maksudnya url ini url diatas diketik seperti itu blank sudah diisi ini kontak kontak php gak apa-apa nanti kita selesaikan saya lanjutkan dulu rekamannya terlalu lama nanti ya nanti kalau mengulang juga lama kan gitu oke aksesnya kontak tunggal nanti yang ditampilkan adalah seperti ini nah nanti ya saya ceknya saya lanjutkan ke data yang lain ini agak panjang sedikit tapi kalian harus jeli itu cara ininya ngetiknya biar cepat ya kalau tadi itu datanya satu-satu nama satu hp satu sekarang kalau banyak ya di grup nih banyak namanya ada disitu nomornya ada ya kan nah data jama atau data multidimensi ya itu biasanya bentuknya record dari tabel database atau bisa juga dari array tapi multidimensional nah ini yang kita buat nanti kalau untuk data dari database itu nanti di pertemuan berikut-berikutnya ya pengiriman data ke view tetap menggunakan konsep array walaupun dia datanya jamak lebih dari satu ya dan wajib dikasih nama seperti tadi seperti tadi ada namanya data nama data hp kalau yang di depan sini ini gak masalah nih apa aja kita sebut bisa yang penting pada saat dikirim ke sini sama jangan sampai di sini dolar nama di sini dolar hp bingung yang dikirim apa gitu ya atau bisa juga di sininya dolar hp misalnya boleh di sini dolar hp juga makanya dikirim di sini dolar hp seperti itu jadi tetap harus dikasih nama ya kemudian di view nya itu karena dia lebih dari satu kita gak bisa nyebutin satu per satu kita harus menggunakan yang namanya looping atau perulangan perulangan yang digunakan untuk array itu adalah for each ada for ada while ada do while ada for each ada for itu kalau di web seperti itu nah sekarang ditambah metode baru metode nya dulu metode dan return view nya tambahkan dulu di sini namanya daftar kontak kalau ini tadi kontak tunggal ya sekarang function daftar kontak saya bikin dulu return view nya berarti kita harus bikin apa view lagi nanti ya namanya kontak daftar tadi kontak tunggal sekarang kontak daftar yang dikirim dolar data juga sampai situ selamat menikmati selamat menikmati sudah ini sudah ya selanjutnya datanya sekarang yang butuh array data dikasih nama tadi karena perlu nama misalnya kita kasih nama kontak sama dengan array array seperti itu ya kasih dulu tanda ini dulu titik koma di belakangnya di belakang array itu titik koma kemudian saya enter begini di tengah jadi kurungnya itu seperti ini misah nah abis itu array lagi di dalamnya namanya multidimensional ada array dalam array array dalam array ini banyak digunakan dalam file gson tulisannya json nah ini agak panjang penulisannya bisa diringkas array ini bisa diringkas cara nulisnya cara nulisnya gimana ini kan ada array kurung buka kurung tutup bisa diringkas caranya gimana caranya gini seperti ini nah gini bisa berapa banyak karakter yang bisa dihemat itu yang pasti array array itu ada 5 bisa pakai cara ini nanti dalamnya baru diisi ya nah sekarang saya contohkan bebas ya mau pakai model ini lihat dulu polanya ini nah ini tadi yang saya contohkan di awal tadi array pakai kurung buka tutupnya di bawah sini ya kemudian array lagi nah tadi di contoh ini kita ganti dengan tanda kurung siku ya tapi isinya tetap sama dengan yang ada ini nah seperti ini ini satu data dari sini sampai ke sini ini satu data sampai ke command satu data nah yang ini data kedua karena di dalamnya ada array lagi di bawah di bawahnya makanya dikasih tanda koma di belakang seperti ini tanda koma di belakang oke bisa dimulai ngetiknya bebas aja ini isinya kasih tiga baris paling gak dua atau tiga baris jadi caranya gini kasih nama kemudian ini untuk definisi dari isinya apa misalnya namanya entah siapa terus koma ini di dalam nih perhatikan ap pakai tanda petik satu aja misalnya gitu nah ini tinggal di copy ke bawahnya dirubah isinya di duplikat aja di duplikat aja selamat menikmati selamat menikmati bingung pak enggak enggak usah bingung ini biar mudah lihatnya ada warna-warninya semuanya itu nama dikasih nama gitu loh jadi seolah-olah seperti tabel itu kan diatasnya ada judul dari kolomnya nah seolah-olah seperti itulah ya nama itu jadi judul kolom kemudian yang satunya HP itu jadi judul kolom juga untuk nomor HPnya selamat menikmati selamat menikmati cepat aja harusnya ketiknya nih gak usah sama persis itu ingat aja nama HP mamaknya nama HP papahnya gitu ya kalian ini hapel gak nama nomor HP dari orang tua sama dong iya nomor HP sih saya aja saya enggak tahu pokoknya kalau itu cari aja lah artinya sembarang aja yang penting polanya sama buat misi data ini oke sudah ya kalau diakses kontak tunggal tadi sudah bisa karena dia punya view nya sekarang daftar namanya tadi daftar kontak metode ya kelasnya atau kontrolernya kontak kemudian metodenya daftar kontak ini wajib error invalid file namanya kontak daftar kita memanggil return view memanggil view bernama kontak daftar dan mengirimkan variable bernama data yang data itu dikasih nama kontak di dalamnya ya nah ini belum ada file nya silahkan dibuat file kontak daftar seperti ini di folder views ya saya buat ya ini tadi kontak tunggal sekarang saya bikin file baru namanya kontak daftar PHP disimpannya di folder views selamat menikmati 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 ada tambahan pengetahuan, buat tidak wajib seperti itu tidak wajib pakai dolar hp, kayak gitu bisa pakai apa saja, bisa ya, ini ketika diakses, kontak daftar kontak, tampillah datanya seperti itu oke, yang masih ada kendala di cek lagi ya, kodenya sebelum kita masuk ke bagian yang ke-14, yaitu html table, data presenting, kalau ini hanya judulnya saja seperti itu maksudnya adalah bagaimana caranya kita menggunakan kelas html table yang ada di codignator, tanpa perlu mengetik kode tabel tadi ya, itu bagian ke-14 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.